Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di KobiTV Di video kali ini kita akan membahas putaran murai batu Yang mana disini masalah ternak juga yang kita bahas Ada teman kita yang bertanya Katanya seperti ini Kalau saya ingin menghasilkan anakan atau ternakan ekor panjang Itu saya harus mempunyai indukan ekor panjang atau bapakan yang ekor panjang Jadi disini kita membahasnya berdasarkan pengalaman-pengalaman Kalau uji coba saya bukan dokter hewan Jadi saya tidak tahu ya Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah terjadi Disini terdapat betina ekor panjang Yang saya silangkan dengan pejantan Ini yang gembung ini Yang tidak begitu panjang ekornya Kemudian ini juga Ini pejantan kecil Saya silang dengan betina Medan ekor lumayan sedang Bodi lumayan besar Nah jadi Dari pengalaman-pengalaman beberapa penangkar Itu saya menyimpulkan Jadi sebenarnya Saya sebenarnya Kemarin kan pengen punya more batu ekor panjang Nah Kemudian saya cari-cari info dari para penangkar-penangkar lain Saya tanya begini Kalau Untuk menghasilkan anakan ekor panjang itu Berdasarkan pengalaman teman-teman yang nangkar ini Bagaimana saya bilang gitu Oh gampang Kata beliau Yang penting Indukannya yang ekor panjang Nanti anakannya juga Bakal menjadi ekor panjang Karena katanya Bulu itu dominan dari Sang indukan Nah ini saya belum ada nyoba sebenarnya Tapi itu sudah terbukti dengan Para penangkar-penangkar Yang lain ya Yang sudah membuktikan gitu Katanya memang sudah teruji Jadi Misalkan Anda ingin Punya more batu ekor 20-an Sedangkan pejantan Anda ekornya 16 Nah itu tinggal cari aja Betina yang ekor 16 atau 17 Nanti ngeluarkan anakan ekor 20 Nah Hal ini Saya belum bisa Apa namanya Oke kan Memastikan bahwasannya itu betul Karena saya sendiri juga masih Uji coba Tapi berdasarkan pengalaman saya yang itu kemarin Itu kemarin kan ada indukan Balak Indukan balak Pejantan ekor putih Dan anakan itu Keluarnya Ekor Balak Tapi Balaknya udah Balaknya udah hampir penuh Udah hampir kayak ekor putih Nah Jadi disitu Saya masih bingung juga Bahwasannya yang berarti ini ada Keseimbangan antara jantan dan betina Kemudian ada juga Ini contohnya Nias Nias Raja Nias ini kan balak ya Pejantannya ekor hitam full Tapi anakannya Keluar ekor Balak Ya Jadi kan disitu kita bisa lihat Berusahnya Ada keserasian dari Pejantan dan betina Nah mungkin kalau lebih jelasnya lagi adalah Menggunakan penelitian-penelitian yang Jelas seperti DNA nya gitu ya Tapi memang Kebanyakan gini guys Kalau induk itu biasanya Katanya kebulu Tapi saya juga belum Masih belum begitu percaya gitu Nah mungkin bagi anda yang mempunyai pengalaman Bisa ditambahkan di kolom komentar Supaya teman-teman kita yang bingung ini Bisa tahu Dan termasuk saya Saya hanya menjelaskan Berdasarkan pengalaman yang sudah Terjadi Ya Jadi katanya seperti ini Memang kalau yang punya saya yang di Anakan Yang di Udah dibeli itu Saya lihat ya Kalau Postur Postur-posturnya Kaki-kakinya itu mirip Bapak Tapi kalau warna bulu itu dia Mirip indukannya Ya Sudah saya Apa namanya Saya perhatikan itu Wah ini ya Kalau bodinya Tegapnya Kayak bapaknya Bodi besar Kepala besar ya Tapi bulunya Kayak induknya gitu Nah Jadi Kalau misalkan Masalah yang seperti itu Apa namanya Masalah yang tadi Jika kita ingin mempunyai Anakan ekor panjang Ya bisa Bisa jadi sih Kalau yang indukkan ekor panjang Bisa menghasilkan Anakan pejantan Yang ekor panjang Tapi untuk lebih jelasnya Itu Anda coba sendiri Ya Saya cuma hanya melihat dari Berdasarkan pengalaman-pengalaman Teman Tapi Saya belum bisa memastikan Karena saya juga Belum punya bukti Ya Belum Nyoba Nah itu saya mau nyoba besok Kalau itu ekornya panjang nanti Nah Nanti juga bakal dapat Ilmunya gitu Jadi seperti itu guys ya Di video ini Saya cuma menjelaskan Dan Siapa tahu Kan teman-teman lain juga Mempunyai Pengalaman Seperti ini Kalau ada yang mempunyai pengalaman Ya tambahkan aja Di kolom komentar Saya hanya baru mendengar Pengalaman-pengalaman Teman-teman Yang sudah terjadi Ya Jadi mungkin Seperti itu guys Tapi kalau misalkan Anda Ingin mendapatkan Faktornya Yaitu Dari bapaknya Ya Dari bapak yang Faktor Nurunkan anak yang Faktor juga nantinya Tapi gak juga bisa Seperti itu Karena Apa namanya Pasti ada Kolaborasi antara Induk dan pejantan Nah mungkin Gimana yang lebih dominan Itu Tergantung Rezeki aja lagi Tergantung dari Ya Proses-proses di dalamnya Gitu ya Mungkin seperti itu Mungkin yang ini Lebih dominan ke bapaknya Yang ini Lebih dominan ke Induknya Jadi kalau untuk Ekor panjang Ini saya Masih Nyatakan Yang induk dulu Dicari Indukan yang Ekor panjang Ya Jadi Untuk Untuk pembuktiannya Besok kalau sudah Terjadi yang punya Saya sendiri Kalau punya orang Saya belum berani Orang aja Yang ngatain Dari induk Tapi saya belum berani Ngatain yang dari induk Karena saya belum nyoba Jadi seperti itu guys Video saya Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Ada teman-teman Yang paham Dan Komentar di bawah Ya Jadi tuliskan aja Komentar Jika ada yang Berpengalaman Masalah Hal seperti ini Ya Tonton juga video kita Yang Anda suka Saya Kiri Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih